Intro Ngakak berjamaah, pembalap MotoJP Mandalika ini karaoke lagu Jawa di dalam minibis. Tak ikut parade, sebagian pembalap memilih menikmati indahnya ala Mandalika. Kesempatan langka para pembalap MotoJP Mandalika 2023 parade pada hari ini, Rabu 11 Oktober 2023. Bukan di Jakarta, pembalap MotoJP Mandalika 2023 parade di Kota Mataram, Nusa Tenggara Parat NTB. Adapun, parade dilakukan sejak pukul 12.30 Wita atau 11.30 WIB. Para pembalap pun nampak menaiki mobil double kambin, menyusuri jalan sambil diantar. Warga pun begitu antusias ketika para pembalap melintas, langsung meminta salaman. Seperti pembalap yang membela Honda Timasias, Somkiat, Santra, dan Mario Aji. Beberapa warga pun sampai meminta foto kepada pembalap Moto2 dan Moto3 tersebut. Walaupun jocok panas, namun warga tetap antusias ketika pembalap yang akan balapan di sirkuit MotoJP Mandalika 2023 itu. Rute yang dilalui para pembalap mulai dari kantor Polda NTB sampai kantor Gubernur NTB. Kemudiannya gak kalah dengan parade pembalap saat MotoJP Mandalika 2022. Menkocek dan bikin ngakak terjadi ketika pembalap Moto2 Philipsalak sedang naik minibis menuju tempat parade. Dalam minibis tersebut, dia bersama rombongan sedang karaoke dengan lagu dengan berbahasa Jawa. Tantang satu tim yang berada dalam minibis tersebut tertawa terbahak-bahak. Dia juga terlihat nampak bahagia ketika sambutan meriah masyarakat Mataram ketika parade. Sambil membawa bendera merah putih, Philipsalak berfoto di atas mobil double kambin dan mengunggahnya dalam Instagram pribadinya. Terima kasih Indonesia dan Lombok atas sambutan yang menyenangkan, tulis dalam postingan tersebut. Beberapa pembalap juga tak ikut parade tersebut. Salah satunya, Rider Moto3 Joe Sweatly. Dia memilih menghabiskan waktunya bersantai di tepi pantai di sekitar Mandalika. Kemudian ada Rider Moto2 Zonta. Dalam unggahan Instagram story-nya, dia terlihat sedang menikmati nasi goreng di salah satu resto di Mandalika. Nasi goreng, tulis dalam postingan Rider tersebut. Selain menikmati nasi goreng, nampaknya dia juga sedang bersenang-senang di pantai. Dalam unggahan Instagram-nya, dia sedang asyik naik kapal put di pantai dan sedang asyik menikmati liburan di pantai. Indonesia kamu luar biasa, indah sekali tempatnya, siap untuk J.P. Mandalika. Tulis dalam postingan tersebut sambil nambahkan bendera Indonesia. Fabio Quartararo pun juga terlihat sedang bersantai di tempat dia menginap sambil menikmati es kelapa muda di terik panasnya Mandalika. Sambil ditemani kucing milik pengguni hotel tersebut. New friend, tulis Quartararo sambil menambahkan emoji kucing. Alex Marquez yang baru tiba di Mandalika Lombok pun tak mau menyanyiakan kesempatannya untuk menikmati liburan sejenak sebelum balapan. Dalam unggahan Instagram-nya, dia terlihat langsung menuju di sebuah pantai di sekitar Mandalika dan berfoto selfie dengan background pantai dan bukit yang indah. Hai, from Lombok, tulis dalam postingan Instagram milik Alex Marquez. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.